Hai nah ya sampelan licin jalani dari adik-adik jalan ya licin itu enggak diberdirikan aja ya ya hati-hati becek jalan ih nantipun mamak dah nyusulnya bagaimana perasaannya bang sudah pulang anak lajang berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera minggu dua orang apakah bercadaman semua semoga dalam keadaan sehat dan selalu lindungannya setelah di rumah terdiri dan yang jatuh selalu biasanya amin nah teman-teman semua dipergai hari ini cuaca hujan ya teman-teman tapi syukurlah tadi anak-anak sudah sempat berangkat baru turun hujan ya ini hari salah bila tidak ada halangan besok anak lajang juta Bang Rizky balik ke Medan guna melanjutkan sekolah ini ya teman-teman semua tapi dia tidak langsung ke Medan ke Batam dulu karena dipesan sama kakaknya di Batam suruh hingga kesana nanti katanya mau dikasihkan apa teman-teman dibelikan baju jas sekolah di Jepang dan juga koper tempat barang-barang dia nanti di sana jadi kemarin pas mamanya di sana sama bapaknya dipesan kata kakaknya di sana suruh datang ke sini yang penting datang ke sini semua sayang tanggung kata kakaknya itu makasih banyak untuk kakaknya kakak kita yang di Batam ya sama abangnya yang di Batam ini supra biaya tempat semua ini dimana beberapa hari yang lalu ada ibu dari Singapura itu ibu roja ya roja roja dia mengasihkan amanah kepada kami untuk meminta Big Gregor ingin bertemu di Batam jadi besok sekalian juga Big Gregor ikut ke sana mengantarkan bersama dengan anak kita Bang Rizky dan ibu roja berkesan di bawah ibu burluk dan juga cucunya yang bernama Nana yang bernama Nana ya jadi besok Insya Allah Biregar bersama Nantulang atau bu burluk dan juga Nana juga anak kita Bang Rizky berangkat bersama-sama ya nanti anak kita Bang Rizky dari dari Batam berangkat langsung kebelawan ke Medan kata kakaknya naik ferry ongkos pun murah kalau dari sini mencapai 3 kali lipat ya tapi kalau dari Batam langsung itu kemungkinan hanya 300.000 sampai di Medan di pelabuhan ya teman-teman ini ada kemarin kita buatkan obat untuk anak kita Bang Rizky ini akan kita bawakan kembali kemaskan Biregar yang berubah sembur dan ini namanya ini tawetong guli ya ini kasih Madu dimasaknya Madu ini juga akan dibawakan nanti di tempat ke sana dan di Rosahe dia bintangkan bawakan minyak urut sama juga eh batang opo-opo terus apa sih Rizk pinang gambir kapur ya karena Bu Rosa kemarin beberapa minggu yang lalu ada cukupi terlalu jatuh dan dia ingin berjumpa dia sekalian ke sana coba bawakan eh menatau bercodoh bilangnya saya pernah Bu Rosa lihatkan di YouTube kita dulu waktu kita buat klok untuk obat orang ilir ini sekalian kita bawa nanti minyaknya juga yang sama Bu Rosa mudah nanti terasa sama Bu Rosa dan mereka sembuh lagi saya mengucapkan kepada Bu Rosa bersama Bapak dan juga keluarga terima kasih banyak atas amanah dan sesuaihnya semoga Allah yang membalas budi baiknya kiranya Allah panjangkan umur berikan kesehatan serta dilantarkan segala urusannya dimurahkan budinya diangkatkan rejatnya dan diselamatkan dunia dan di akhirat surat amin ya Rabbul Alamin nah teman-teman semua ini kita kemas-kemas nanti bila tak lara sudah ke sekolah kita akan ke mumpah menginap di sana karena besok pagi diregar dan pulau eh Nana dan juga anak kita Bapak Rizky akan berangkat ke batang ya teman-teman semua mau doanya kiranya berjalan yang besok lancar ya teman-teman semua hai 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 mana tadi habis-hubungan tidak Hai mana lanjut-hubungan Hai yang nanti kita masih bisa bikin karena sama Rizky dia mau misalah bila tidak ada halangan mungkin ya setelah klik berangkat ke sebelah sekolah ini jepang makanya kita kasih yang banyaknya nanti kita lakukan seperti itu di daun bapak-bapak lagi ya nanti untuk dikosang alhamdulillah teman-teman sudah berhenti hujannya tapi sudah jam 10 lewat terlalu mungkin lara sudah balik tapi ini kita mau panen cabai kita ke tabik reger karena banyak sudah masak-masak satu batang ini mau kita bawa nanti ke mumpah biar disana saya cabai nanti nggak beli kan biar ya gar nah ini dia udah masak-masak buahnya gemes-gemes sana juga masak-masak ini buah-buah kacang dendir merah-merah kita panen dibawa tempat mamak sana cabainya tidak beli ya pulang selara kita langsung pergi di kebun pun kita tidak ada juga aktivitas lagi pula sore nanti cuacanya takutnya turun lagi kan tidak tahu-tahu ini tiba-tiba hujan gitu besok pagi-pagi kalau kita dari kebun bisa-bisa terhalang eh tempatnya habis itu belum ini pun masih ada dua pohon lagi udah masak-masak ini setelah sini belum diputus iya oh ya biar tiga lagi juga ya biar ya mainlah ha cocoknya oke teman-teman semua selesai kita panen sabainya bentar lagi kita mau berangkat ke mumpah ya teman-teman semua ikuti terus kami ya teman-teman semua berangkat ke mumpah ya teman-teman semua jalan pun sudah cukup mantap hari ini juga ya satu harian juga hujan ini ada ini istirahatnya hujan ini berhentinya sampai di mumpah ya tempat mamat ini biar-biar langsung semuri pakaian nasib basah banyak pakaian babang rezekiya banyak pakaian anak-anak tadi bawa dulu saya lanjut memakan siang sudah lewat jam tang hari jalannya becek saya akan makan malam ya saya akan makan malam ya saya akan makan malam ya tengok lain ya eh jawapan ini biragar mau buat sayur sore kita sambal ikan teri rebus dan ubi kata karo itu aja buat katanya direbus aja di pucuk ubinya kata karo ya Nah ini dia dono binya sudah biragar peti dan juga ini dia ide gentry atau ikan bilis ya sini banyak sekali lalat ini karena koprah kelapa itu ya Nah ini dia bumbunya ada cabe bang putih bang merah dan juga ada satu buah tomat ini mau lanjut di agar giling nah ini airnya sudah mendidih lanjut kita masukkan daun ubinya ya udah masak pucuk ubinya nah ini dia centrynya sudah sudah bergoreng nah ini dia cabenya sudah di kecetambalkan ya Nah ini sudah masa sambalnya nah seperti inilah kegiatan kita hari ini ya teman-teman semua sampai disini dulu video kita hari ini buat teman-teman semua terima kasih banyak atas dukungan dan kasih sayangnya buat kami semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah teman-teman semua sampai jumpa lagi di video berikutnya